Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke langsung saja Disini saya kedatangan Vivo V9 Dengan 2 handphone Dan permasalahan yang berbeda ya Ini di Vivo V9 yang hitam ini Matot Dia terdeteksi 9008 Dan sudah saya eksekusi juga Namun tidak berhasil Dan saya mempunyai Handphone Vivo V9 juga Ini bukan milik saya Namun punya teman yang datang Dalam posisi layar rusak Seperti ini ya Namun handphone masih normal Maksudnya masih normal itu Masih bisa digunakan Namun layar terkadang bergaris seperti itu Kenapa saya membutuhkan 2 handphone disini Karena untuk proses cloning Dari handphone yang bergaris ini Akan saya timpa ke handphone Yang hitam ini yang mati total Terdeteksi 9008 Kenapa harus seperti itu Karena saya sudah buntu Ini handphone Sebenarnya sudah saya kembalikan Namun Karena teman saya Memaksa untuk tetap Bisa dihidupkan Ya mau tidak mau Saya harus punya cloning ya Punya handphone yang sama Untuk backup Biar saya bisa Timpa di handphone yang Vivo hitam ini Oke kita cek dulu Untuk Vivo yang hitam ini Terdeteksi 9008 kah Di PC Kita akan coba Koneksikan Oke masih terdeteksi 9008 ya Berarti memang handphone ini Masih dalam keadaan sama Seperti Semula Ini handphone datang Dalam posisi 9008 Sudah Di software Dengan versi Apapun Itu tetap sama saja Tidak membuahkan hasil Hingga Saya Direct ya Jadi ini handphone Sudah saya rapatkan Ulang kembali Saya retur Namun dibaksa untuk Membenarkan Dan ini handphone Masih Terjebak 9008 Dengan Posisi Bekas Direct ya Saya sampai Direct Untuk flash Langsung ke IMMC nya Namun tetap Sama saja Tidak membuahkan hasil Kita akan bongkar dulu handphonenya Kita akan coba cek Karena ini Benar-benar Saya buntu Dan disini Saya akan membagikan Pengalaman Ini bekas Direct ya Bekas saya bongkar sendiri Dan handphone Tetap dalam keadaan Mati total Terjebak 9008 Kenapa bisa 9008 Katanya Ini hanya Ingin Membuka Pola Jadi sebelumnya Ini handphone Hidup Hanya ingin Membuka Pola Namun Di flash Dan alhasil Handphone Terjebak Di 9008 Brick ya Ini Ini handphone Brick Kita akan coba Flashing menggunakan SC cetak IMMC File Manager Disini kita akan Buka IMMC File Manager Klik kanan Run as administrator Kita akan coba Flashing menggunakan SC cetak Dan Untuk Flash nya Aduh Flash nya File flash nya Saya memakai Backup Dari Vivo Yang gold Tadi Yang layar Rusak Tadi ya Sudah saya Proses Backup Sudah saya Proses Backup Dan sekarang Kita akan Mencoba Untuk Merestore Ke Vivo V9 Yang Brick ya Yang terjebak 9008 Sudah kita Koneksikan Ke PC Proses Untuk Read Informasi Identify Kalau di UV Ini sudah Terbaca Posisi Terjebak 9008 Vivo 1727 Vivo PD 17 Berapa Itu tadi 08F Kalau tidak Salah ini Vivo V9 Semua Partisinya Sudah terbaca Dengan baik Internal 64GB Namun Disayangkan Tetap Handphone Mati Total Dan ini Saya sudah Melakukan Banyak Flashing Sama Saja Saya Juga Sudah Mencoba Untuk Menggunakan Metode ISP Kita Gunakan Direct Mode Untuk Flashing Juga Tetap Tidak Membuahkan Hasil Jadi Langkah Apa Yang harus Saya Lakukan Kita Backup Dulu Kita Backup Dulu Untuk File Penting Seperti Ini Kita Backup Dulu Untuk Berjaga Bila Mana Nanti Setelah Kita Proses Cloning Dari Handphone Vivo V9 Yang Gold Tadi Setelah Kita Restore Bila Mana Bagian Sinyal Bermasalah Atau IMEI Dan Yang Lain Bisa Kita Timpa Dengan File Backup Ini Backup Dari Bawaan Seperti Itu Oke Kita Akan Coba Buat Folder Untuk Membackup File-File Penting Dari Vivo V9 Hitam Yang Brick Ini Siap Kita Proses Backup Oke Sudah Selesai Proses Backup Ini Ada Vimper Yang Khusus Dari SC Cetak Dan Kita Bisa Flash Sync Yang Sudah Saya Dump Tadi Cloning Nya Namun Mohon Maaf Sekali Sebelum Ini Kena Virus Komputernya Ini Ada Tiga File Yang Sudah Saya Masukkan Semuanya Tidak Ada Yang Berhasil Dan Yang Di Atas Itu Handphone Yang Sudah Saya Backup Yang Cloning Gold Tadi Untuk Versi Ketiga Ini Bagal Semua Kenapa Saya Tidak Bisa Menyertakan File Yang Tested Ini Karena Terus Terang Kemarin Komputernya Dibabat Habis Ya Oleh Virus Hingga Kesemua Partisinya Hingga Kesemua Akarnya Dari Partisi CD E Hilang Semuanya Jadi Ini Sebenarnya Dibuang Sayang Untuk Videonya Sedangkan Saya Sendiri Butuh File Dump Ini Juga Harus Ada Handphone Yang Direlakan Untuk Proses Read Seperti Ini Ini Tanpa User Area Nanti Kalau Teman Teman Dapati Filmware Yang Tested Maksudnya Handphone Yang Tested Bisa Teman Teman Backup Tanpa Partisi User Area Untuk Mempercepat Proses Pembackup Seperti Itu Dan Saat Ini Saya Merestore Maksudnya Menulis Ulang Firmware Dari Yang Gold Layar Bergaris Ke Handphone Vivo Yang Hitam Ini Sudah Selesai Kita Proses Wapping Sebenarnya Ini Agak Lumayan Lama Namun Saya Persingkat Ini Sudah Selesai Kita Langsung Wap Dan Setelah Bisa Kita Tutup Kita Tutup Kita Akan Coba Menghidupkan Handphone Prosesnya Seperti Itu Kenapa Harus Cloning Ya Tadi Itu Saya Mencoba Untuk Proses Ketiga File Flashing Tetap Sama Saja Dan Alhasil Pakai File Dump File Backup Atau Cloning Dari Vivo Gold Tadi Handphone Sudah Bisa Hidup Kembali Alhamdulillah Ini Handphone Tadi Yang Buat Backup Ya Backup Firmware Namun Sangat Disayangkan Belum Bisa Saya Upload Karena Hardish Semua Hilang Maksudnya Sudah Ter Format Dan Saat Ini Saya Masih Bekerja Keras Untuk Memulihkan Ya Fel-fel Penting Yang Bisa Saya Backup Dan Saya Bisa Bagikan Ke Teman-teman Nanti Bila Mana Bermanfaat Ini Vivo Yang Normal Namun Kadang Layar Bergaris Bisa Menyembuhkan Untuk Vivo Yang Hitam Ini Yang Sud Kiranya Tadi Masuk Dalam Keadaan Brick Atau Terjebak 9008 Kita Tunggu Kita Akan Fokus Setelah Ini Ke Bagian Pengaturan Jadi Kita Akan Cek Seperti Handphone Yang Normal Ini Kita Akan Cek Di Bagian Pengaturan Masuk Tentang Telepon Seperti Biasa Kita Akan Cek IMEI 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 1 Dan IMEI 2 Seperti Itu Dan Versi Pita Basis Harus Terdeteksi Itu Wajib Untuk Sinyal Supaya Aman Opsi Pengembang Sudah Saya Aktifkan OEM Sudah Saya Aktifkan Ini Berarti Sudah Saya Backup Semuanya Nanti Bisa Kita Buka Pakai Bintang Pagar 558 Untuk Membuka Diak Mode Debugging Port Ini Bisa Kita Aktifkan Ke Handphone Vivo V9 Yang Hitam Ini Jadi Sudah Saya Sertakan KCN Dari Vivo V9 Gold Itu Saya Backup Untuk Merestore KCN Ke Vivo V9 Yang Siap Kita Lewati Untuk Pengaturan Bahasa Dan Lokasi Kita Langsung Fokus Masuk Ke Pengaturan Oke Handphone Sudah Masuk Ke Menu Kita Masuk Ke Pengaturan Seperti Tadi Kita Bisa Cek Untuk IMEI Tentang Ponsel Dulu Kita Cari Tentang Ponsel Ini Bisa Kita Cek IMEI Kosong IMEI Tidak Terdeteksi Namun Apakah Versi Pita Basis Juga Hilang Ya Versi Pita Basis Juga Tidak Terdeteksi Jadi PR Kita Setelah Ini Kita Harus Membuka Diak Mode Kita Bisa Cek Ini Seperti Itu IMEI Yang Normal Terisi Baseband Nya Terisi Sedangkan Yang Hitam Ini Kosong Tidak Diketahui Atau Kosong Namun Kita Bisa Merestore Dengan KCN Yang Tested Dari Handphone Yang Memang Benar-benar Normal Untuk Masuk Ke Diak Mode Kita Membutuhkan Opsi Pengembang Terbuka Jadi Kita Akan Membuka Opsi Pengembang Kita Kita Ketuk Berulang Kali Untuk Versi Perangkat Luna Oke Tidak Perlu Disini Sudah Menjadi Pengembang Saya Kita Buka Ke Opsi Pengembang Kita Akan Coba Cek Untuk Diak Modenya Ini Saat PC Saya Terkena Virus Ya Jadi Mungkin Saat Ini Agak Lumayan Error Untuk Membuka SC Cetak Dan Android Flash Ini Android Flash Interface UV Oke Sudah Terbuka Kita Akan Coba Pilih Qualcomm Brand Vivo Dan Kita Masukkan File Vivo V9 Bisa Kita Buka ADB Kita Identify The Best Untuk Memastikan ADB Interface Dari Handphone Ini Terdeteksi Ke PC Jangan Lupa Untuk Koneksikan Kabel Kita Akan Identify Device Semoga Saja Handphone Ini Terdeteksi Dengan Baik Oke Kita Iakan Untuk Perizinan ADB Device Disini Ada Terdeteksi Untuk ADB Interface Di PC Kita Identify Device Dan Sudah Diketahui Untuk Room Ini Tidak Di Root Masih Posisi Normal Kita Bisa Masuk Di Tab Service Kita Ketikan Oke Kita Klik Oke Dan Kita Klik Tanda Seru Untuk Masuk Ke Diak Mode Enable Diak Mode Bintang Pagar 558 Pagar Untuk Mengaktifkan Diak Mode Di PC Nanti Jadi Kita Harus Mengaktifkan Diak Mode Untuk Menulis IMEI Kita Akan Coba Untuk Menulis IMEI Bintang Pagar 558 Pagar Kita Buka Diak Mode Kita Pilih Tabel Kedua Itu Disini Ada Debugging Port Kita Bisa Aktifkan Oke Kita Coba Apakah Sudah Terdeteksi Untuk Diak Mode Kita Tunggu Oke Terdeteksi Untuk COM6 Dan COM5 Bisa Kita Coba Tulis IMEI Yang Sudah Kita Backup Tentunya Ini IMEI Yang Normal Dari Handphone Vivo V9 Itu Sendiri Kita Bisa Pastakan Kita Masukkan KCN Dari File Backup Vivo Yang Gold Tadi Bisa Kita Masukkan Yang Tested Ini Tapi Mohon Maaf Memang Filenya Sudah Kabur Sudah Terformat Juga Namun Stepnya Yang Bisa Saya Bagikan Hanya Seperti Itu Ini Tidak Usah Kita Checklist Kita Write KCN Kita Tunggu Hingga UV Menjalankan Tugas Disayangkan Ya Ini Ini Karena Mungkin Perbuatan Dari Virus Ya Mungkin Jadi Hampir PC Saya Sering Error PC Saya Sering Error Hingga Saat Ini Sudah Saya Install Ulang Oke Kita Akan Koneksikan UMT Dongle Kita Akan Koneksikan UMT Dongle Kita Langsung Masuk Ke Qualcomm Qualcomm Tool Dari UMT Dongle Kita Buka Klik Kanan Dan As Administrator Kita Akan Coba Untuk Menulis E-mail Dan Versi Pita Basis Ke Handphone Vivo V9 Ini Kita Akan Coba Tengok Untuk Vivo V9 Apakah Versi Pita Basis Sudah Terisi Kita Kita Akan Coba Cek Masuk Ketentang Ponsel Tadi Di UV Sudah Ini Aneh Ya Versi Pita Basis Ternyata Sudah Terisi Ini Padahal Sebelumnya Di UV Foreclose Tadi Tidak Bisa Lanjut Karena Ada Error Dan Tiba Tiba Terhenti Untuk Proses Pengembalian E-mail Namun Ternyata Untuk Versi Pita Basis Masuk Kita Akan Pulihkan Kembali Untuk E-mail Di Tab Vivo Brand Vivo Read And Tools Dari UMT Kita Masukkan File Vivo Space 9 GCN Kita Akan Bisa Pulihkan GCN Dan Setelah Ini Kita Pulihkan E-mail Klik Refresh Untuk Memasukkan Komport Yang Sudah Terdeteksi Di Komport 6 Baru Kita Klik OK Ini Proses Pengembalian E-mail Beserta KCN Menggunakan UMT Dongle Seperti Ini Prosesnya Kita Tunggu Oke Sudah Selesai Untuk Pengembalian Versi Pita Basis Dulu Kita Akan Fokus Ke Versi Pita Basis Dulu Walaupun Sudah Terisi Di UV Kita Akan Coba Pulihkan Kembali Restart Handphone Kita Akan Masuk Di Pengaturan Lagi Setelah Ini Dan Kita Akan Pulihkan Pake UMT Dongle Untuk Pengembalian E-mail Yang Sebelumnya KCN Sudah Kita Kembalikan Untuk Memulihkan Versi Pita Basis Setelah Ini Kita Pulihkan E-mail Oke Masuk Ke Pengaturan Bisa Kita Pastikan Untuk Versi Pita Basis Sudah Terisi Walaupun Tadi Pake UV Sudah Terisi Namun Ada Error Dan Saya Belum Mantap Karena KCN Kalau Belum Ter-restore Semuanya Bisa Jadi Sinyal Nanti Bermasalah Sudah Bisa Kita Pastikan Untuk Versi Pita Basis Aman Semuanya Baru Kita Akan Menuju Ke Diak Mode Lagi Kita Akan Buka Diak Mode Untuk Memasukkan E-mail Diak Diak Mode Sudah Aktif Bisa Kita Hubungkan Langsung Ke PC Sekarang COM 6 Sudah Terdeteksi Dengan Baik Kita Klik Repair E-mail Kita Pilih Tunggu Hingga OMT Melakukan Tugasnya Dan Kita Disuruh Untuk Memilih Manual Comport Kita Coba Klik Refresh Ternyata COM 6 Belum Terdeteksi Dengan Baik Yang Terdeteksi COM 5 Saya Coba Pilih COM 5 Kita Klik OK Dan Tetap Not Phone Karena Memang Untuk Proses Diak Mode Ini Membutuhkan Comport Yang Ke 6 Untuk Repair E-mail Coba Saya Lakukan Sekali Lagi Dan Ini Alhamdulillah Untuk COM 6 Terdeteksi Dengan Baik Sekali Lagi Kita Klik OK Untuk UMT Melakukan Repair E-mail Kita Pulihkan E-mail Yang Sudah Kita Backup Ini Kita Kopi Kita Masukkan Ke E-mail 1 Dan E-mail 2 Ini Agak Sedikit Ribet Menurut Saya UMT Agak Sedikit Ribet Untuk Pengembalian KCN Dan E-mail Tidak Seperti UV Di UV Itu KCN Kita Masukkan E-mail Kita Tulis Dan Secara Otomatis Secara Otomatis Secara Otomatis Kedua E-mail Beserta KCN Langsung Satu Kali Klik Berhasil Dan Ternyata UMT Memilih Untuk Memasukkan Ke EDL Mode Berarti Kita Wajib Melakukan EDL Mode Dengan Melakukan Test Point Ke Titik Di Bawah V-Bet Ini Di Bawah Konektor Baterai Kita Masuk Ke EDL Mode Untuk Apa Itu Tadi Pengaturan Di UMT Menyuruh Kita Untuk Masuk Ke EDL Mode Secara Manual Kan Ribet Banget Kita Disuruh Masukkan IMEI IMEI Gagal Kita Disuruh Masuk Ke EDL Mode Secara Manual Dan Ini Proses Untuk Pengembalian IMEI Harus Masuk Ke Diak Mode Lagi Padahal Jelas Tadi Sudah Masuk Ke Diak Mode Harus Masuk Ke EDL Lagi Ribet Kan Jadi Memang Harus Kita Lakukan Step By Step Kita Masuk Ke Diak Mode Lagi Kita Tunggu Dan Ternyata Handphone Malah Charger Malah Posisi Pengisian Berarti Kita Wajib Untuk Menghidupkan Handphone Secara Manual Dan Masuk Ke Diak Mode Lagi Super Ribet Menurut Saya Untuk Pengembalian IMEI Dan GCN Pakai UMT Saya Tidak Recommended Lebih Baik Pakai EV Atau Dongle Yang Lain Mungkin Memang Kinerja UMT Lebih Fokus Di Bagian Xiaomi Menurut Sering 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 Don Pakai Satu Kali Klik Pakai UMT Untuk Babat Habis Mikload Namun Di Sisi Lain Sangat Tidak Recommended Untuk Pengembalian IMEI Karena Terlalu Ribet Ini Sisi Baik Dan Sisi Buruk Sebuah Alat Atau Dongle Dari Box Dan Dongle Itu Pasti Ada Keistimewaan Dan Kekurangan Kita Pilih Manual Lagi Kita Butuhkan Untuk COM6 Terdeteksi Dengan Baik Kita Pilih COM6 Kita Klik OK Untuk Pengembalian IMEI Seperti Itu Hanya Kita Turuti Apa Yang Di Perintahkan UMT Dan Sekarang UMT Sudah Memulai Untuk Merestore IMEI Ini Sudah Selesai Saya Tutup Dulu Jadi Disini Kesimpulannya Tadi Saya Dapati Handphone Ini Break Sudah Saya Kembalikan Ke Tuan Pemilik Namun Tetap Disuruh Untuk Menghidupkan Jadi Saya Butuh Untuk File Cloning Atau File Backup Dari Vivo V9 Juga Dan Saya Dapati Vivo V9 Yang Gold Kita Restore Namun Ternyata Handphone IMEI Dan Versi Pita Basis Juga Bermasalah Jadi Kita Lama Untuk Pemulihan IMEI Dan Versi Pita Basis Seperti Itu Sedangkan Untuk File Flash Hanya Saya Dapati Di Vivo V9 Cloning Setelah Ini Tanpa Proses Dabbing Oke Kita Buka Kita Langsung Fokus Ke Apa Ini Kartu SIM Ya 4G Muncul Alhamdulillah 4G Muncul Oke Kita Masuk Ke Pengaturan H Plus Ini Mode Pengembang Masih Aktif Kita Matikan Dulu Untuk ADB Debuging Opsi Develop Kita Matikan Dulu Ya Biar Tulisan Kuning Ini Hilang Ya Oke Sudah Masuk Kita Coba Pilih Pengaturan Kartu SIM Kartu SIM Mana Kartu Ganda Dan Jaringan Seluler Untuk Jaringan Data Sudah Aktif Data Untuk SIM 1 4G 4G Sudah Masuk Ya Ini Kita Coba Panggil Layanan Operator Oke Durasi Sudah Muncul Kita Coba Lotspecker Cukup Telepon Satu Kali 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 Ini Kita Cek IME Maturan Lain Tentang Ponsel Dan IME Nya Masih Kosong IME Nya Kosong Kita Tekan Bintang Bagar Kosong 6 Bagar Kosong Tidak Palit Namun 4G Muncul Dan Sudah Bisa Kita Lakukan Lakukan Panggilan Layanan Operator Ya Oke Semoga tutorial Kali Ini Bermanfaat Mungkin Teman Teman Bila Teman Teman Dapati Kasus Vivo V9 Brick Hat Brick Atau Soft Brick Dengan Modul 9008 Sudah Coba Fleshing Pakai Vimware Dari UV Ataupun Vimware Yang Lain Dan Tetap Masih Brick 9008 Berarti Bisa Coba Pakai Vail Yang Sudah Saya Sertakan Di Deskripsi Tentunya Semoga Saja Bisa Membantu Teman Teman Akhir Kata Dari Kami Merapi Flesher Banyak Jalan Menuju Nota Pastinya Jangan Lupa Like Jika Bermanfaat Dislike Jika Tidak Bermanfaat Akhir Kata Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap